bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'ala pembahasan terakhir tentang masalah adid nah berhubungan dengan 6 riwayat seorang muptadi nah riwayat muptadi ini bagaimana hukumnya dan para ulema membedakan antara muptadi dengan bid'ah yang mukhafirah dan nunggayiru mukhafirah kalau bid'ahnya mukhafirah bagaimana hukum melibatkan darinya nah tidak diterima saya bukan nama kenapa tidak diterima seorang melakukan bid'ah mukhafirah jelas amba karena kafir seorang kafir apa mahrumul adalah tidak memiliki adalah tidak diterima niwayatnya taim kemudian yang bid'ah huqayiru mukhafirah kemarin ada khilaf dan kita belum selesai pada apa pada kesimpulan terakhir nah huqayiru mukhafirah sebagian ulema memerinci dengan apa tolha nah apakah dia da'i atau huqayiru da'i taim kalau da'i bagaimana nah diterima kalau huqayiru da'i diterima ini sebagian enam perincian dan ini lemah taim sebagaimana kita baca kemarin beberapa kritikan tentangnya bahkan nah seperti siapa yang mengatakan bahkan kalau nah huqayiru da'i ini lebih parah ya seharusnya namanya dia meyakini sesuatu yang bersemangat untuk mendakwakan tapi makanya dia kemudian berpendapat sama jadi baik itu yang baik itu da'i atau huqayiru da'i selama nah dia dikenal kejujurannya diterima ini pendapat siapa pendapat siapa adakah dia Ibn Hazm rahimahallahu ta'ala nah sehingga Ibn Hazm pendapatnya adalah enam diterima enam tanpa memperhatikan da'i atau huqayiru da'i tapi yang menjadi tolak ukur utama adalah apa enam yaitu sidh dia balik dalam riwayatnya dan diantara korina untuk menunjukkan kejujuran nah sebagian ulama mengatakan apa korina untuk menunjukkan bahwasannya pelaku pita'i ini dan menjujur dalam riwayatnya apa pausat pausat sebagian mengatakan ketika dia meliwatkan sesuatu yang bertentangan dengan pita'i ini maka diterima karena menunjukkan dia itu enam obyektif dia itu enam ketika meniwayatkan sesuai yang dia dengar saja tanpa menambahi tanpa memasukkan keyakinan kita lanjutkan untuk kita sampai pada kesimpulan setelah setelah menyebutkan selamat selamat Dan beriwetkan dalam mutabaah. Syafi'i mengatakan, aku menerima persaksian Ahlil Ahwah. Persaksian Ahlil Bidah. Kecuali Al-Khattabiyah. Salah satu kelompok dari sempalan Rauhidah. Dikatakan Bika'i di bawah. Perhatikan. Mereka adalah satu kolongan dari kalangan Rauhidah. Dan seyukiannya. Kalim Shafi'i ini dibawa pada seluruh Rauhidah. Di kawnehima fi Ahlil Ahwah. Tidak ada dari kalangan Ahlil Ahwah yang paling banyak bersaksi dengan kedustaan dari kalangan Rauhidah. Karena keyakinan mereka tulinya taqiyah. Halalnya berdusta. Sehingga, ketika itu hanyalah beliau meng-taqbirkan, yaitu mengungkapkan dengan khattabiyah sebagai apa ungkapan sebagian tapi yang diinginkan keseluruhan. Dikarenakan yang bagian tersebut itu khattabiyah adalah maksud terbesar dari keseluruhan Rauhidah. Padahal Rauhidah secara keseluruhan tidak diterima bersaksiannya. Yang demikian ini dikarenakan khattabiyah adalah yang paling nah, besarnya diantara mereka dari si kedustaannya. Nah, dan Rauhidah pada zaman ini juga demikian. Mengatakan Al-Maud dari Amerika, Al-Maud dari Israel. Tapi apa? Nah, dusta aja karena mereka kerjasama dengan Amerika Israel. Pasokan senjata bahkan penubatan dari mereka. Dan demikikan bahwasannya khattabiyah itulah yang mensunnahkan yaitu memberikan contoh bagi kalangan Rauhidah dan dusta dan mereka lah yang membuka pintunya kemudian mereka pun masuk. Dan bisa juga bahwasa perkaranya itu kebalikannya. Atalakan Rauhidah alal khattabiyah walam yuridh gairahum wallahu'ala Nah Sayyid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengutamkan namu rauhidah itu namu atas khattabiyah saja dan tidak menginginkan yang lain. Bahwasannya rauhidah ya khattabiyah itu wallahu'ala Nah, pada zaman ini jelas rauhidah bahkan bisa dinukilkan nam ijma' dikumpulkan nukilan-nukilan dari para ulama nam nam kesepakatan mereka bahwasannya rauhidah bukan masuk dari kolongan Islam mereka kufar agama tersendiri dikumpulkan dikumpulkan mereka berpandangan persaksian salah seorang dari mereka untuk temannya li sahibihi yang menguatkan pokoknya bila bila dia mendengar temannya mengatakan ini ala fulan yang kata maka dia kemudian membenarkan dengan sumpahnya atau yang lainnya padahal dia tidak tahu yang penting itu temannya dia kuatkan dan bersaksi untuknya dengan keyakinan bahwasannya orang yang mengaku tadi tidak berdusta padahal dalam masalah seorang tidak boleh bersumpah untuk suatu perkara selama dia tidak melihat langsung jadi kalau hanya sekedar khobar seseorang walaupun dia percaya kepada orang itu tapi tidak boleh bersumpah namun membenarkannya demi Allah yang dikatakan fulan benar padahal cuma sekedar kepercayaan tidak melihat langsung ini salah ini salah karena dia berada diantara dua kemungkinan antara dusta dan tidak antara yang menungguh dan antara kondisi dia memang benar dan tidak bisa dia memastikannya karena hanya segedar alasan persahayaan disini Bukhari kemudian Ibn Kathir menegaskan inilah Ibn Bukhari beliau telah mengeluarkan dalam sayi beliau riwayat Imran Imran Ibn Al-Hittan Al-Khariji Imran Ibn Al-Hittan yang juga sering kisah dia ini diceritakan tentang apa tentang buruknya memilih apa memilih teman juga tentang seseorang yang terlalu percaya diri dengan keselamatan dirinya dan kekokohannya Imran Ibn Al-Hittan menikah dengan wanita Naam Khawarij dengan tingkat untuk bisa mengubahnya tapi ternyata malah dia sendiri yang berubah menjadi Khawarij yang memuji Abdur Rahman Ibn Al-Mujim pembunuh Ali dan tentunya ini adalah apa sebesar-besar seruan kepada Bid'ah pujian dia kepada Ibn Muljim tapi waujibah anid takhrid jelahu biajibah dijawab Naam tapi dengan beberapa jawaban untuk Naam bermasalah ini bagaimana jalan keluarnya ahaduha anahu inna makharajalahu mahamala anhu kabla ibtida'i yang pertama bahwasannya hanya lah Imam Bukhari mengeluarkan hadith Imran bin Ketan dalam soya yang beliau ambil sebelum Naam Imran ini menjadi apa menjadi ahli bid'a jadi yang dikeluarkan adalah sebelum Imran menjadi apa menjadi Khawarij Dan ini mengundur yang tidak kuat kenapa Yahya ibn Abikathir hanyalah mendengar dari Imran ini di Imran tidak lari dari Hajj Nah karena hajar dulu mengejar dia Jadi Imran ini menjadi Burunan, karena dia punya Pemikiran khawarij Dan kisahnya masyur Dijelaskan panjang diban Dalam Al-Kamil Al-Mubarid dan yang lainnya Jadi jawaban pertama Dan benar Jadi Abu Zakaria Jadi Abu Zakaria Al-Musili Menghikayatkan dalam tarikh Musil Kuasanya Imran telah rujuk Di akhir umurnya dari pemahaman khawarij Nah ini kata Ibn Hajjan Kalau benar seperti ini Maka ini untung yang bagus Untung yang bagus dan mudah Dalam artian Kenapa Abu Khawai mengeluarkan Liwat Imran bin Hattam Kita katakan dengan mudah Karena direwatkan Di akhir umurnya dia sudah Tauban Cuma Kutuh Mengajak Kebenarannya Yang ketiga Yang merupakan Jawaban Muqtamad Yang dianggap Yang menjadi Menjadi patokan Dalam masalah ini Bu Khawai hanya mengeluarkan Satu hadis saja Dikatakan dua hadis Bersama dengan Diletakkan Ya hadis itu Dalam mutabaat Sehingga tidak Bermondorat Pada Pada Periwayatan Orang yang Misal Imran ini Karena hanya Dijadikan sebagai Mutabaat Ini Yang diperlih oleh Ibn Hajjan Rahimahullah Ta'ala Ta'in Dan Alhamdulillah Pada Periwayatan Hadis Kitab-kita Bercara Wata'adil Kemudian kita Biografi Secara umum Ini Sudah Dijelaskan oleh Para ulama Ta'in Bahkan Tahkik Hadis-hadis Juga telah Banyak sekali Tinggal kita Membaca Tinggal kita Membaca Cuman Masalahnya Sekarang Nah Terkadang Seseorang Menyamakan Dalam Periwayatan Dengan Mengambil ilmu Dari ahli bidak Pada masa kini Ini salah Nah Ada pun Zaman dulu Seperti Bukhari Misalnya Ta'ulah Beliau mengambil Dari Imran bin Hinton Karena beliau Mengedepankan Juga Sisi Masalah Riwayat Nah Sisi masalah Riwayat Dan Beliau yakin Imran Dalam masalah ini Na'am Memang jujur Dalam riwayatannya Ada pun zaman sekarang Tidak butuh Seorang sunni Na'am Dari apa Ilmu ahli bidak Tidak Dari ilmu ahli bidak Kenapa Karena Yang ada pada ahli sunnah Itu cukup Nah Yang ada pada ahli sunnah Itu cukup Baik itu ilmu Tanjuin Ilmu yang lainnya Ilmu alat Dan yang lainnya Untuk muasirin Makanya Baru ulama Muasirin Yang memperingatkan Untuk tidak Mengambil Riwayat Dari mereka Taib Secara Totalitas Taib Sebagaimana Imam Misalkan Kalau mereka Tidak bisa Mengambil Kemanfaatan Dari tulisannya Apalagi Orang lain Akan Bisa Mengambil Kemanfaatan Bagaimana Nah Taib Maka Ambil ilmu Dari Mereka Yang dikenal Dengan Sunnah Jadi Kesimpulannya Kesimpulannya Yang dipilih Oleh Imdokasi Disini Apa Tentang Pembahasan Riwayat 6 Mubtadi 6 Jelas Kalau Apa Bit'ah Muqafirah Ini Ditolak Sedangkan Bit'ah Muqafirah Nah Taib Duhirnya Ibn Kathir Contoh Kepada Apa Kepada Pembedaan Antara Da'ayah Dan Muqafirah Taib Cuman Semuanya Kembali Juga Kepada Masalah Kejujuran Masalah Kejujuran Apakah Ada Karirah Dia Berdus Tanpa Dari Wartnya Atau Tidak Taib Barakallahu Fikul Mata Masalah Berikutnya Kita Ambil Di Lain Waktu Bismillahirrahmanirrahim